Politikus PDIP Maruwarar Sirait resmi pamit dari Partai Moncong Putih itu pada Senin 15 Januari 2024 malam Keputusan itu diambil karena Maruwarar ingin mengikuti langkah politik Presiden Jokowi Sebelum memutuskan untuk keluar dari PDIP, Maruwarar mengaku sudah berdiskusi dengan orang-orang terdekatnya, teman-teman, dan berdoa Dari hasil diskusi dengan orang-orang terdekatnya itu, politisi yang karib di Sapa Ara itu akhirnya yakin untuk keluar dari partai yang sudah membesarkannya itu Akhirnya pada Senin 15 Januari 2024 malam, Ara menemui beberapa elit PDIP di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin 15 Januari 2024 malam Dalam pertemuan itu, Ara akhirnya resmi berpamitan dan keluar dari PDIP Tak hanya itu, Ara juga mengembalikan Kartu Tanda Anggota atau KTA PDIP di hadapan Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto Keputusan untuk keluar dari PDIP ini menurut Ara diambil karena dirinya ingin mengikuti langkah Presiden Jokowi Keputusan mengikuti Jokowi itu karena ia menilai kepala negara begitu disayangi rakyat Hal ini kata dia tercermin dari tingkat kepuasan publik pada Jokowi yang dinilai terus meningkat Kendati begitu, ia tak merinci apakah alasan itu adalah untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibranakabu Mingraka Tidak seperti PDIP yang mengusung paslo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Terima kasih telah menonton!